Intro Di Treskrim Suspolda, daerah istimewa Yogyakarta mengungkap kasus penipuan dengan modus Business Email Compromise atau DEC pada Sabtu 4 September 2021 Akibat kejahatan tersangka, total kerugian yang dialami korban mencapai 1,4 miliar rupiah Terungkapnya, kasus ini bermula saat korban yakni PT. Pagilaran yang bergerak di bidang ekspor komoditi pangan melakukan hubungan usaha dengan Good Crown Food Global TLTD di Kenya, Afrika Ternyata surat elektronik transaksi kedua perusahaan itu telah disusupi oleh para tersangka PT. Pagilaran yang berkantor di Yogyakarta sekitar bulan November 2020 mendapatkan kiriman 21 ton teh curah dengan nilai 1,4 miliar rupiah Para pelaku merupakan jaringan internasional dengan mengincar surat elektronik atau surel yang memiliki celah untuk transaksi keuangan Satu tersangka perempuan berinisial MP 46 tahun warga Jakarta diamankan Sementara satu tersangka lain berinisial EG alias KN asal Nigeria, Afrika masih puron Di reskrim Suspolda daerah istimewa Yogyakarta AKBP Roberto Pasaribu mengatakan dalam kasus tindak pidana cyber ini ada keterlibatan dari jaringan internasional Ini adalah kasus yang berkaitan mengenai tindak pidana cyber Dalam hal ini keterlibatan ada jaringan internasional Jadi bisnis memkompromis ini sendiri adalah kejahatan cyber yang memanfaatkan celah kerentanan dari sebuah email Nah sasarannya yang dijadikan mereka ini adalah email-email atau kita katakan surel itu surat elektronik yang memiliki celah untuk adanya transaksi keuangan Jadi kalau kita lihat yang pertama pelaku ini terbagi atas 4 langkah 4 langkah Yang pertama dia akan benintifikasi target Yang target yang dikasih dia adalah kelompok usaha yang memiliki transaksi keuangan baik yang bersifat lintas negara maupun di dalam negara sendiri Nah setelah mereka notifikasi target mereka mulai caranya melakukan langkah-langkah kita katakan grooming grooming ini adalah bagaimana memantapkan sehingga email ini bisa mereka ambil alih Tersangka MT diamankan pada 4 Agustus 2021 dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka MT dengan tersangka IG sudah saling kenal sejak tahun 2003 Kepada seluruh masyarakat Jogja khususnya dan seluruh masyarakat yang mendengar rilis berita ini bahwa ini adalah sebuah awareness atau peringatan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Kejahatan bisnis email kompromis ini bisa terjadi kepada siapa saja dan saat ini memang angkanya cukup tinggi tidak hanya di Polda DIY tetapi secara nasional banyak sekali korban dan ini menjadi pembahasan secara dunia internasional karena Indonesia salah satu korban Indonesia salah satu korban yang tertinggi untuk kejahatan bisnis email kompromis Akibat perbuatan yang tersangka dicerat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Tim Hemas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV makers tanpa lamaskan berita di atas 5 tahun penjaga terap Assalam abstrak selamat menikmati saya beli